Asosiasi Tanjung Pinang Longsi menggelar ritual rutin pembukaan mata barongsaibaru sebagai bentuk syukur sekaligus untuk merayakan ulang tahun para Dewi. Tradisi atau ritual pembukaan mata barongsaibaru yang telah dilakukan sejak zaman dahulu ini hanya bisa dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Acara ini untuk peresmian barongsaibaru dan juga acara ini pun hari ulang tahun para Dewi, Dewi Kong Im. Jadi pas malam ini malam yang terbaik malam yang terindah. Jadi pas dipilih oleh suhu ini untuk acara peresmian barongsaibaru ini bukan sembarangan di waktu-waktu kapan. Tetap ada hari yang baiknya dan hari yang indahnya. Ketua Asosiasi Pariwisata Nasional Kepri, Mulya Ditan mengatakan, dengan adanya ritual tersebut, selain menambah barongsai, kegiatan itu juga bisa menjadi daya tarik wisata di Tanjung Pinang. Ia juga berharap grup barongsai Tanjung Pinang Longsi dapat terus eksis untuk melestarikan budaya barongsai. Sekedar diketahui, penamaan Tanjung Pinang Longsi sendiri memiliki arti dari bahasa Mandarin, yakni long artinya naga dan si artinya barongsai. Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Ardian Syaputra, UTV mengabarkan.